Tadi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengadakan konferensi pers dan dalam konferensi pers tersebut memang dari sejumlah hal yang dibahas salah satu hal yang dibahas adalah pernyataan sikap langsung dari KPURI terhadap putusan dari Bawaslu sebagaimana kita ketahui beberapa waktu lalu bahwa putusan Bawaslu menyatakan Partai Bulan Bintang yang sebelumnya dinyatakan oleh KPU Republik Indonesia tidak lolos sebagai partai politik peserta pemilu 2019 akhirnya diputuskan oleh Bawaslu bahwa lolos dalam pemilihan umum 2019 sebagai partai politik peserta pemilu nah dalam pernyataan sikap yang dinyatakan oleh KPURI yang diwakilkan langsung oleh Ketua KPURI Arief Budiman ada dua hal yang memang dinyatakan oleh KPURI nah terkait dengan hal tersebut pertama bahwa dalam pernyataannya melalui Ketua KPU Republik Indonesia Arief Budiman menyatakan bahwa Bawaslu memutuskan untuk menyatakan PBB memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2019 maka dengan adanya putusan Bawaslu itu KPU menyatakan setuju dan menghormati keputusan Bawaslu dan akan menjalankan seluruh keputusan Bawaslu dan meloloskan Partai Bulan Bintang sebagai partai politik peserta pemilu 2019 dan hal yang kedua yang dinyatakan juga secara otomatis KPU membatalkan keputusan yang dilayangkan oleh KPU nomor 58 pertanggal 17 Februari 2018 yang kemudian ditindaklanjuti nantinya untuk melakukan rapat pleno terbuka malam nanti dan untuk lebih jelasnya kita dengarkan langsung pernyataan dari Ketua KPU Republik Indonesia Arief Budiman dengan berbagai macam pertimbangan menggunakan dan menjaga prinsip-prinsip pemilu bagaimana ditentukan dalam undang-undang itu bisa dijalankan dengan baik maka kami dalam rapat pleno memutuskan untuk menindaklanjuti putusan Bawaslu sebagaimana yang dituangkan di dalam kamar putusannya yang pertama bahwa Bawaslu memutuskan untuk menyatakan Partai Bulan Bintang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum tahun 2019 maka kami kemudian membahas itu yang kedua membatalkan keputusan KPU nomor 58 tertanggal 17 Februari 2018 dan kami kemudian menindaklanjutnya dan kami memutuskan untuk melakukan rapat pleno terbuka nanti malam pukul 19.30 WIB di kantor KPURI dengan dua agenda yang pertama menetapkan Partai Bulan Bintang sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum kemudian yang kedua menetapkan nomor urut Partai Bulan Bintang sebagai Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 ya Tezar demikian sejumlah informasi terkini yang dapat kami sampaikan terkait dengan pernyataan sikap dari KPU Republik Indonesia terhadap putusan Bawaslu kembali ke Tezar di studio